Kasus pengawal Kapolda Kalimantan Utara ditemukan tewas di rumah dinas atasannya akan kami bahas saudara bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga ada pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat petang Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat petang, salam sehat semuanya. Saya ingin ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, ada perkembangan informasi yang mungkin disampaikan ke Kompolnas terkait peristiwa ini? Baik, terima kasih Bapak Nilu. Sejak peristiwa terjadi yang ditemukan almarhum di rumah dinas di kamar itu kami Kompolnas telah mendapatkan informasi dari Polda Kaltara sekitar siang sore lah menjelang sore. Terus kami lakukan koordinasi dan komunikasi pada pihak pengawal. Spektorat agar itu segera diatasi persoalan. Apa yang disampaikan Pak dari Polda ke Anda? Ya, sebagaimana yang dirilis itu tidak berbeda disampaikan kepada kami bahwa ditemukan almarhum di kamar rumah dinas. Ada darah, ada senjata api, seperti itu. Dan pada saat itu langsung dilakukan olah TKP. Nah, sementara itu terus kami lakukan koordinasi dan komunikasi, dilakukan penyelidikan gabungan, ada pengawas internal, ada propam, ada wasda, penyelidik sendiri dan dari pihak Polda Kaltara. Kami sendiri berorong saat itu agar ini responsif kepada pihak keluarga, dijelaskan. Dan kami Kompolnas sendiri belum bisa memberikan penilaian. Ini peristiwanya apa? Karena ini harus diusir berdasarkan fakta-fakta secara profesional. Takut nanti kumpulkan fakta-faktanya berbeda sehingga publik tidak menarik. Tapi Pak Yusuf, informasi yang mungkin disampaikan ke Kompolnas soal luka di tubuh Brigadir Almarhum ini, di mana posisi lukanya? Ada informasi itu? Ya, itu kan dalam proses otopsi ya. Jadi Kompolnas sendiri tidak bisa berwenang untuk mengemukakan. Hasil komprehensif, hasil otopsi itu sendiri harus dilakukan. Jadi belum dapat informasinya ya, Kompolnas ya, soal lukanya misalnya? Belum bisa, ini belum bisa kita jelaskan. Karena biar yang berwenang, pihak otopsi yang akan melakukan itu. Oke, baik saya ingin Pak Reza. Pak Reza, Anda sendiri bagaimana melihat kasus ini, Pak Reza? Tentu saya berharap bahwa tidak seperti pada kasus Sambo, kasus ini bisa diungkap dengan sejernih mungkin dan tidak memunculkan polemik di kemudian hari. Namun memang ada situasi yang memberikan alasan bagi masyarakat untuk bertanya-tanya. Situasi yang saya maksud adalah, berdasarkan pemberitaan media, Brigadir ini meninggal dikabarkan pada hari Jumat jam 13 lewat 10 di lingkungan rumah dinas Kapolda Kaltara. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, bagaimana Polda Kaltara bisa menjelaskan bahwa kurang dari 24 jam kemudian, Polda Kaltara sudah menyampaikan ke publik sebuah spekulasi, ini bukan bunuh diri, melainkan merupakan kelalaian. Betapapun sifatnya spekulasi, tapi sekali lagi masyarakat kemudian bertanya-tanya, sedemikian cepatkan proses investigasi yang dibawa oleh kepolisian, sehingga bisa membangun spekulasi bahwa ini merupakan kecelakaan. Bukan bunuh diri, bukan pula pembunuhan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, saya ulangi. Situasinya, meninggal pada hari Jumat jam 13 lewat 10 Wita. Jumat jam 13 lewat 10 Wita, kita yakini merupakan jam kerja atau jam kantor. Dengan demikian, patut kita untuk berasumsi Kapolda Kaltara pada waktu tersebut semestinya tidak berada di rumah dinas. Merainkan, berada di Makolda atau di tempat lain yang terkait dengan kerja yang harus dilakukan pada jam kantor tersebut. Karena yang meninggal dunia adalah seorang pengawal pribadi atau seorang ajudan, maka bisa kita pula pastikan bahwa sudah sepatutnya lah seorang ajudan atau pengawal pribadi melekat 100% dengan pimpinannya, dengan pemandannya, yang namanya adalah Kapolda. Muncul pertanyaan. Apa penjelasan bahwa seorang ajudan pada jam kerja yang semestinya mendampingi pemandannya, tapi justru berada di rumah dinas? Apakah ajudan berada di lokasi yang terpisah dari Kapolda? Ataukah berada di tempat yang sama dengan Kapolda? Kalau berada di tempat yang terpisah, maka itu tadi saya pertanyakan. Apa penjelasannya bahwa antara ajudan dan pemandan berada di lokasi yang berbeda? Dan kalau ternyata mereka berada di tempat yang sama, apa penjelasannya bahwa pada jam kerja, pada jam kantor Jumat jam 13.10... Jadi Anda merasa penjelasan saat ini belum clear begitu ya Pak untuk menjawab apa yang terjadi sebenarnya? Yang saya ajukan tadi sesungguhnya adalah serangkaian pertanyaan yang berangkat dari sejumlah asumsi. Tentu saja kita harus memberikan ruang semaksimal mungkin kepada pihak Polda atau bahkan Mabes Polri untuk melakukan investigasi hingga tuntas. Dan menaruh kepercayaan betul bahwa pihak keluarga memiliki sikap, memiliki keinginan atau aspirasi yang patut untuk didengarkan. Oke, saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, bagaimana kemudian Kompolnas ini akan mengawal kasus ini? Sekali lagi karena ada banyak pertanyaan yang muncul, khawatirnya ada asumsi-asumsi yang berkembang dengan liar begitu, agar kasus ini benar-benar diproses secara on the track begitu? Kami pastikan Kompolnas sementara ini belum bisa memberikan penilaian atas fakta peristiwa tersebut. Ini kita dorong, itu dilakukan secara profesional. Tidak untuk memberikan satu penjelasan yang spekulatif. Semuanya berdasarkan pertanyaan. Bagaimana memastikan pengawalan itu bahwa ini akan berjalan on the track dari Kompolnas, Pak? Dari pihak keluarga sendiri kan meminta agar dilakukan otopsi di Semarang, agar pihak keluarga memantauannya lebih mudah. Nah ini yang kami dorong tentu ini direspon dan sudah sekarang kan proses itu sudah berjalan, sehingga hasil otopsi ini tentu kita tunggu, karena ini diperlukan dari pihak penyelidik. Tapi kalau melihat sejauh ini proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, keterbukaannya misalnya, terkait kan banyak yang bertanya juga soal CCTV-nya bagaimana, saat itu seperti apa penjelasan klirnya, Anda melihat bagaimana? Kami sudah memantau terkait dengan olah TKP, apakah itu ada CCTV, termasuk handphone almarhum, jejak percakapannya sebelum dan tersedia dengan peristiwa itu, itu semuanya sedang dan sudah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Maka yang perlu tidak dorong ini secepatnya. Tapi sekali lagi, hasil otopsi ini tentu sangat penting, dari pihak keluarga sendiri tidak dilakukan di Semarang, kami kira, sementara kami komponas akan mendorong itu. Oke, tapi soal proses penyelidikan yang dilakukan saat ini, ada menilai penyelidik sudah terbuka, sudah transparan begitu Pak? Penyelidikan ini kan gabungan, ada Inspektorat Pengawasan Daerah, ada pro-pump, jadi tentu proses ini sangat diawasi. Kami sedang merencanakan untuk bisa melakukan permintaan klarifikasi langsung. Tapi karena berhubung jenajah yang tiba di Semarang untuk dilakukan otopsi, barangkali nanti kami akan ke Semarang bisa bertemu dengan keluarga juga, sekaligus menyampaikan Bela Sungkawa. Baik, saya ingin ke Pak Reza, Pak Reza keluarga kan sudah minta ya otopsi dilakukan di Semarang, begitu otopsi juga dilakukan nantinya akan di Semarang, apa yang kemudian paling penting di sini di proses otopsi ini Pak Reza? Begini, sepertinya masyarakat sampai sekarang masih dihantui buruk penanganan kasus tamu, di mana saat itu terjadi obstruction of justice, dan apa boleh buat, ada catatan kaki bahwa kompornas pun saat itu sempat terkleset dengan membuat pernyataan yang jauh dari kenyataan. Tentu saja, saya membangun optimisme bahwa kompornas sekarang akan mengambil langkah lebih jauh, sekaligus tetap bertahan pada sikap hati-hatian, agar kemudian tidak terlalu lagi kasus-kasus yang bisa berisiko mencoreng cita positif Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita pastikan bahwa ketika jatuh korban personil Polri, ini tidak dibingkai sebagai masalah individu per individu. Konsekuensinya, institusi Polri juga harus mengambil langkah luar biasa besar untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang. Roda-roda organisasi harus dimaksimalkan. Oke, baik. Pak Reza Indragiri, Pakar Psikologi Forensik, Pak Yusuf Warsip, Komisioner Kompornas, terima kasih sudah berbagi pandangan di kompas petang. Kita akan tunggu tentu prosesnya akan seperti apa selanjutnya. Terima kasih Bapak-Bapak sehat selalu. Saudara kami masih akan kembali.